Presiden Jokowi Dodo melantik Ketua Mahkamah Agung yang baru, Syarifuddin, untuk masa tugas 2020-2025 di Istana Negara Jakarta, Kamis Pagi. Ini merupakan yang kedua kalinya bagi Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan pejabat negara di tengah pandemi virus corona setelah sebelumnya melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kamis Pagi di Istana Negara Jakarta, Hakim Agung Syarifuddin diambil sumpah jabatannya dan dilantik Presiden Jokowi Dodo sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sebagai Ketua MA baru untuk periode 2020-2025, Syarifuddin menggantikan posisi Hatta Ali yang memasuki masa pensiun. Terima kasih.